Intro Halo Youtuber, jumpa lagi dengan Kang Basir Sekarang Kang Basir ada di rumah makan Kelapa Manis, tepatnya di daerah Kuningan Daerah Kuningan Jalan Cirebon Ini adalah rumah makan adat Sunda Pemandangannya sangat indah sekali Kita lihat nanti di dalam Tapi sebelumnya yang belum subscribe Kalau di subscribe dulu di bawah ini yang merah Dan jangan lupa like dan tombol loncengnya ya teman-teman Yuk kita ikutin Nah sekarang kita ada di rumah makan kelapa manis Ini simbolnya adalah kelapa-kelapa yang di dalam keranjang Nah ini keunggulan dari rumah makan ini adalah Rumah makan adat Sunda Yang memiliki pemandangan yang sangat indah Ini berada di atas bukit Nah di bawah ini Ada pemandangan yang sangat indah dan sangat luas sekali Nah disini untuk kota Cirebon dan Kuningan ini terlihat disini Kebalik kalau malam hari Lampu-lampunya itu kelap-kelip seperti bintang-bintang di langit Ini adalah tempat favorit Rumah makan kelapa manis Karena pemandangannya yang sangat indah Nah ini adalah tahu gejerot Sebagai simbol Makanan khas daerah dunia Nah disini biasanya dipakai Untuk tempat para semangan Untuk orderan dari grup atau rombongan Disini juga ada toilet dan wastafel Untuk sebelum dan sesudah makan Cucu tangan Kita lihat bagian bawah Disini ada beberapa lantai Nah ini kita lari ke lantai 2 Nah ini lebih privat Ini biasa untuk pesto Atau Ya grup-grup yang sudah order Tapi bisa juga untuk Perseorangan atau perkeluarga Tapi disini pemandangannya kurang bagus Karena terhalang oleh pohon Di depan adalah wastafel Dan itu yang lagi ngomong Kang Basir Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Kang Basir ya Kita lanjut ke lantai bawahnya lagi Kita lanjut ke lantai 3 dari atas Ini adalah lantai 3 dari atas Bentuknya seperti ini teman-teman Lebih untuk ke family Atau ruang meeting Kita lanjut ke lantai 4 dari atas Nah disini Ada mushollah Dan di depan ada juga tempat makan Nah ada juga tempat Kursi-kursi tetap ada Dan di dalam ini adalah Mushollah Kita lanjut ke bagian bawahnya lagi Di bagian bawahnya Juga sama Ini kalau suasana makan Di alam terbuka Di bawah pohon bambu Jadi rumah makan kelapa manis ini Sangat luas sekali teman-teman Ini lokasinya ada di Kuningan Nah ini juga ada nih Suasana di lapangan terbuka Dan apabila malam hari Ada lampu-lampu kelap kulit Indah sekali Nah disini jarang digunakan Dan ini kalau digunakan bisa untuk tempat makan juga Kita kembali ke atas Sekarang Kang Basir lagi menunggu Orderan makanan datang Bersama teman-teman Kang Basir Yang sedang survei kuliner dan hotel Disini juga ada tempat Latihan Aeromodeling Kapal capung Kelihatan Sekarang Kang Basir sedang menunggu pesanan Dari rumah makan kelapa manis Sambil menunggu makanan Teman-teman subscribe dulu ya Disini nih Disini Yang ada tulisan merahnya itu Diklik aja Sampai Tulisannya jadi hitam ya Jangan lupa loncengnya Like-nya Dan komen-nya